Selamat serta salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. yang telah memberikan suri tolah dan petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Pertama-tama, perkenalkan saya, Witi Asti Imaningsi, akan menjadi moderator sekaligus pembawa acara pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta pada pagi ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Lamu Mangkurat, Bapak Dr. Abdul Ghafur, dan kepada Kepala Laboratorium Dasar Fakultas MIPA Universitas Lamu Mangkurat, sekaligus Wakil Dekan II FMIPA ULM, Bapak Dr. Toto Klianto, yang telah mengizinkan dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan acara ini. Acara ini diselenggarakan oleh Laboratorium Mikrobiologi FMIPA ULM sebagai bentuk upaya kami menyebarkan informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua doa bersama, kemudian yang ketiga adalah acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber pertama, Ibu Ika Oksis Usilawati, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber kedua, Ibu Rashidah. Kemudian diakhiri dengan diskusi, tanya-jawab, dan kesimpulan. Untuk membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan dengan doa bersama agar acara ini mendapatkan keberkahan bagi yang beragama Islam dengan membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang beragama lain menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, dibersilahkan. Berdoa, dicukupkan. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber terlebih dahulu akan membacakan CV beliau. Saya mencoba share screen CV beliau. Nama beliau adalah Ika Oksis Usilawati SSE Mbiotek, lahir di Banyumas 2 Oktober 1988 dengan alamat di Komplek Ria Wahyu Perdana, Blok Pil nomor 8, Guntung Paikat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendidikan S1 di bidang mikrobiologi, Fakultas Biologi Unsud, dan S2 di Prodi Bioteknologi Sekolah Pasta Sarjana UGM. Kemudian profesi saat ini adalah dosen bidang mikrobiologi atau biotehnologi program studi biologi FUKWLM. Tugas tambahan yang beliau emban saat ini adalah sebagai reviewer jurnal biota Universitas Islam Negeri Mataram sejak tahun 2020 dan sekretaris permi cabang Kalimantan Selatan. Banyak sekali penelitian dan publikasi yang beliau lakukan, antara lain yang berkaitan dengan presentasi hari ini adalah exploration of acidophilic and thermophilic bacteria to amylase enzyme activity at Wetland South Kalimantan dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan enzim amylase. Bapak-Ibu sekalian, bila ingin lebih dalam mengetahui tentang informasi penelitian beliau, bisa mencari di Google Skular dengan identitas Ika Oksi Susilawati. Demikian kurikulum Vitae beliau. Saya persilahkan Ibu Ika Oksi Susilawati untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Iki Astri Imanisi atas kesempatan yang diberikan kepada saya saya bisa biser screen selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Kepala Mikrobiologi dan juga saya ingin terima kasih kepada adik-adik Anjia dan peserta yang berhadir pada aplikasi Zoom maupun YouTube di setiap webinar. mohon maaf Bu Oksi, suara Ibu kurang terdengar. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi undangan dari Paniki ya untuk menyampaikan terkait dengan mikroba penghasil amilase dari lahan gambuk dilihat berdasarkan karakter enjian amilase dari lahan gambar yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. kita lihat jenis amilase, karakter enjian amilase, kemudian potensi dan peruntungan faktori penghasil amilase, manfaat amilase, tahapan penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. kita tahu bahwa amilase itu merupakan enjian yang menghidrolisis molekul kaki untuk menghasilkan produk bervariasi salah satunya yaitu day cream dari slide yang saya tampilkan ada beberapa produk yang mengandung kaki dan tentunya bisa disinatkan atau bisa menghasilkan amilase untuk proses penelitian atau hidrolisisnya. jenis jenis amilase sendiri ada alfa amilase, kemudian beta amilase, dan glikoamilase. Alfa amilase itu merupakan salah satu jenis amilase yang mampu menghasilkan maltotriosa dan maltosa. Kemudian beta amilase itu mampu mengecah lantai granula dikentripti pada molekul amilase, amilotekin, maupun lipogen. tetap glikoamilase itu merupakan ini. Mohon maaf Bu Oksi, mungkin kurang dekat dengan speaker, agak kurang terdengar suaranya. Oh ya, maaf-maaf. Sudah Bu Oksi? Ya, lumayan terdengar. Baik, saya ulangi. Untuk jenis amilase, ada alfa amilase, beta amilase, dan glikoamilase. Untuk alfa amilase sendiri itu menghasilkan maltotriosa dan maltosa dalam proses hidrolisisnya. Kemudian beta amilase mampu memecah ujung rangkai granula dikentripti pada molekul amilosa, amilotekin, maupun lipogen. Serta, glikoamilase mampu menghidrolisis milik glukosa tinggal dari non-proses hidrolisis pada amilosa dan amilotekin secara berkata. Bagaimana dengan karakter enzim alfa amilase? Karakter dari enzim alfa amilase sendiri ada tiga, yaitu yang pertama, aktif bekerja pada kitaran suhu 25 derajat celcius hingga 95 derajat celcius. Kemudian penambahan iung, kalsium, dan klorida dapat menyebabkan aktifitas kerja dan menjaga kestabilan enzim alfa amilase. Serta, mampu memotong ikatan glukosidik alfa 1-4 pada molekul papi, menghasilkan maltosa, maltotriosa, dan glukosa. Bapak Ibu dan adik-adik hadirin kegiatan mikrobiologi yang kami hormati, kita tahu saat ini industri pangan maupun industri minuman itu sangat berkembang di Indonesia maupun di dunia. Dan tentunya pada proses industri tersebut menggunakan enzim untuk memetah pati maupun produk-produk lainnya. Pada proses produksi skala industri biasanya menggunakan suhu tinggi dan pH asam, tetapi enzim yang dihasilkan pada tumbuhan maupun hewan biasanya tidak mampu berada atau tidak mampu aktif pada kondisi suhu yang tinggi dan pH asam. Oleh karena itu, kita perlu mengeksplorasi dari sumber enzim lain, terutama adalah enzim amilase, yaitu bisa dari mikroorganisme berupa bakteri, kongil, maupun mikroorganisme lainnya. Berikut adalah tabel penggunaan alfa amilase dalam beberapa sektor industri, yaitu industri makanan biasa dimanfaatkan pada produksi sirup glukosa, kemudian sirup glukosa, sirup glukosa, serta penghambatan kebutuhan pada industri roti. Kemudian industri detergent juga memanfaatkan amilase untuk bahan tambahan menghilangkan kotoran yang berasal dari pati. Kemudian industri kertas memanfaatkan amilase untuk mengurangi fiskositas pati pada kertas itu sendiri. Dan industri tekstil memanfaatkan amilase untuk pembesaran pada serat tekstil. Serta amilase juga dimanfaatkan pada industri farmasi sebagai bantuan proses pencernaan. Kemudian, kenapa perlu menggunakan bakteri, tidak menggunakan enzim dari tanaman maupun hewan? Karena tadi sudah dikatakan, kita perlu eksploran enzim amilase yang mampu digunakan pada suhu tinggi maupun pada TH asam. Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan bakteri untuk proses produksi amilase. Yang pertama adalah isolasinya mudah. Isolasi bakterinya mudah, kemudian dapat direkayasa, lebih ekonomis, dapat dikontrol, serta lebih simpel dibandingkan dengan sumber enzim yang lainnya. Kita lihat beberapa macam bakteri penghasil amilase yang sudah dilakukan penelitiannya oleh Pandey et al. pada tahun 2000. Menemukan tiga spesies bakteri, yaitu Bacillus coagula, Bacillus sterothermophilus, dan Bacillus lesaniformis. Yang ketiganya merupakan penghasil alfa amilase termostabil yang baik dan telah digunakan untuk produksi komersial dari enzim itu sendiri pada berbagai aplikasi. Selain tiga bakteri tersebut, juga ada amilase yang tersifat halophilic telah dikarakteristik dari beberapa bakteri yang tersifat halophilic seperti kromoholobacter sp, halobacillus sp, halobacillus sp, halobacillus hispanica, kemudian halomonas, meridiana, dan basillus hyptosauri. Beberapa faktor yang mempengaruhi enzim atau mempengaruhi aktivitas enzim diantaranya adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan keberadaan inhibitor. Suhu dan pH itu merupakan komponen yang perlu diamati atau karakter yang perlu diamati untuk melihat seberapa besar aktivitas enzim terhadap reaksi atau untuk katalis satu reaksi. Jika suhu terlalu rendah, maka bisa jadi enzim tersebut tidak aktif ataupun menurun tingkat aktivitasnya, tetapi jika terlalu tinggi juga akan menyebabkan proses denaturasi pada protein maupun pada enzim tersebut. Begitu pula dengan pH, untuk suhu dan pH itu memiliki rentang optimum dari masing-masing enzim yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menentukan enzim A itu kubu optimumnya sekian sama dengan enzim B. Karena masing-masing enzim memiliki rentang optimum yang berbeda. Kemudian kita lihat Kalimantan Selatan, kita lihat Kalimantan Selatan itu merupakan selatu provinsi yang memiliki lahan basah sangat luas, terutama adalah perawa, gambut, dan sumber air panas. Sehingga dari sini kita berinisiatif atau ingin mengeksplor lebih jauh terkait dengan keberadaan mikroorganisme, terutama bakteri yang bersifat amilolitik dan mampu bertahan pada suhu tinggi dan pada pH rendah. Tahapan penelitian yang sudah kami lakukan, yaitu mengisolasi dan mengidentifikasi secara mikrobiologi dan molekuler bakteri penghagil amilase, kemudian mengukur aktivitas amilase yang dihasilkan bakteri amilolitik asal lahan gambut Kalimantan Selatan, menguji kemampuan bakteri amilolitik dalam memproduksi amilase dan menghidrolisi citrat pati serta mengharapkan amilase dari bakteri asal lahan gambut kalimantan dan antifatis. Berikut adalah gambaran hasil penelitian atau hasil isolasi bakteri amilolitik yang sudah pernah kami lakukan di beberapa tempat di Kalimantan Selatan. Yang pertama kita lihat hasil isolasi, kita mendapatkan tujuh isolat yang ada yang berpotensi untuk menghasilkan amilase tetapi juga yang tidak berpotensi. Kalau dari gambar satu kita lihat untuk bakteri isolat yang A, kemudian isolat B, isolat D, serta isolat E dan D itu merupakan isolat yang mampu menghasilkan amilastik. Kita lihat ini pabel untuk sedikit menjelaskan tentang gambar dari bakteri penghasil amilastik tadi. Kita mengambil tiga lokasi yaitu timan diangin, genoseran, serta liang tanggang. Kemudian diangin itu merupakan tempat yang mungkin bisa jadi banyak mengandung gambut tetapi sangat titik. Sedangkan di dinosauran itu merupakan lahan basah yang dari perairan, kemudian diang anggang itu merupakan lahan yang memiliki kabar gambut yang tebal, sehingga kita ambil dari tiga titik karena di awal kita akan mengeksplorasi bakteri dari lahan batas tersebut. Dari tiga lokasi ini kita dapatkan tujuh isolat yang positif ada lima isolat, dari tujuh isolat M2-S2, M1-S2, kemudian M2-S1, S1-S4, kemudian B2-S4. Nah, selain itu kita lanjutkan pada proses karakter morfologi dari kelima fakuli yang potensial menghasilkan amilase dari lahan batas Kalimantan Selatan. Berdasarkan karakter morfologi koloninya, kita melihat ada berdasarkan ukuran, bentuk permukaan, margin warna, dan elefasi. Untuk ukuran, ada yang medium, kemudian ada yang lat, untuk bentuk ada yang sirkuler dan irregular, kemudian untuk permukaan ada yang halus mengkilat, kemudian rata, kemudian ada yang halus glosi. Kemudian marginnya, itu ada yang indulat, antair, lobato, dan yang lainnya. Kemudian warna, kita bisa melihat bagian besar adalah berwarna putih, kemudian dari elefasi juga ada yang kontas, serta ada yang flat. Selain itu, kita juga mengamati morfologi sel, kemudian induskora, dan ispinotilitas dari kelima fakuli yang potensial menghasilkan amilase. Dari bentuk selnya ada yang hasil dan ada yang proses, kemudian karakteristik gramnya untuk yang M2S2, M1S2, kemudian S1S2, dan B2S4 itu merupakan gram positif, sedangkan yang M2S1 itu merupakan gram negatif. Kemudian, mengapa perlu dilakukan pengusian induskora? Karena kita ingin mendapatkan, goalnya nanti itu akan mendapatkan faktori yang mampu bertahan pada kondisi yang ekstrim atau bersifat termobilis. Sehingga kita bisa mengamati keberadaan induskora pada faktori-faktori yang sudah berhasilkan isolasi. Berdasarkan karakter induskora-nya, ada yang positif untuk mengatasi isolat, sedangkan pada isolat M2S1 itu juga menghasilkan induskora, dan juga kami melihat atau mengamati mobilitasnya. Kemudian, berikut adalah tabel untuk efek suhu dan pH terhadap pertumbuhan bakteri yang berpotensial menghasilkan amilase asal lahan basah Kalimantan Selatan. Nah, kalau kita lihat dari renang suhunya, kurang lebih bakteri yang kita berhasil isolasi adalah mampu tumbuh pada suhu 37 derajat celcius, dan bahkan ada yang mampu tumbuh pada suhu 50 derajat celcius. Kemudian, efek pH yang kita gunakan ada beberapa dari renang pH 4, 7, dan 9. Untuk pH yang mampu untuk pertumbuhan bakteri, terutama dalam kelima isolat yang berhasilkan isolasi, paling terakhat adalah mampu tumbuh pada pH 7. Bahkan pada pH 9, tidak ada yang mampu tumbuh. Kemudian, selain pH dan suhu, kami juga mengamati konsentrasi glukosa dari kelima isolat bakteri potensial amilolitik. Yang pertama, kalau kita lihat yang tertinggi adalah ada isolat M1S2 untuk konsentrasi glukosanya, sedangkan yang terendah adalah ada isolat G2S4. Nah, mengapa perlu melihat konsentrasi glukosa? Karena ini terkaitan dengan aktivitas tinggi. Sehingga, jika aktivitas tinggi tinggi, tentunya konsentrasi glukosa yang dihasilkan itu juga tinggi. Baik, ini adalah gambaran grafik untuk aktivitas enzim dari 5 isolat bakteri yang terpotensi menghasilkan amilolitik. Nah, paling tinggi kita lihat adalah aktivitas enzimnya pada isolat dengan kodol M1S2, sama dengan tadi, untuk konsentrasi glukosa juga paling tinggi pada isolat M1S2. Nah, ini sudah sesuai karena konsentrasi glukosa yang dikit, tentunya aktivitas enzimnya juga tinggi. Baik, mengapa kok bisa terjadi perbedaan hasil? Karena dilihat berdasarkan perbedaan habitat bakteri atau tempat tumbuh bakterinya. Untuk isolat M1S2 merupakan isolat yang berasal dari lahan gambut, yang diangin, yang mengandung banyak karbohidrat. Sedangkan isolat yang berasal dari dana seran dan lahan gambut yang anggang memilih pengundungan pati lebih sedikit atau mungkin juga lebih banyak. Karena awalnya kami tidak mengamati kadar gambutnya. Kemudian karbohidrat, kelompok kolisakarida yang terlimpah di alam, salah satunya di lahan gambut, jadi kita lebih mengamati untuk penelitian berikutnya, yaitu pada lahan gambut. Dari kelima isolat, kami ambil dua isolat yang hampir mirip untuk dilakukan identifikasi molekuler, yaitu pada isolat G1S2, G2S4, dan isolat M1S2. Kita lihat dari hasil kromatogram, hasil expansion yang sudah kita lakukan, kemudian kita block, kemudian menghasilkan kromatogram hasil expansion bakteri yang berkontensi sebagai anulatif tadi, seperti ini, kemudian setelah itu kita, hasil plusnya kita ambil, ini disitualkan dengan NCBI, yang pertama kita lihat ada spesies bakteri aeromonas hidrofila, yang besar adalah dari kurang lebih 20, kalau tidak salah hasil expansion hasil plusnya, mungkin kita ambil lima terbaik, lima teratas, yaitu menunjukkan hasilitasnya adalah aeromonas hidrofila untuk isolat M1S2 dan G2S4. Kemudian, selain isolat M1S2 dan G2S4, juga melakukan cleansing pada isolat yang lain, yaitu pada isolat S1, S4 untuk mewakili dari dana saran. Dan ternyata, walaupun menunjukkan tidak positif amilolitik, namun dari hasil plus, dari molekulernya menunjukkan adanya spesies aeromonas sobria, yang tumbuh pada media yang kami lakukan. Kemudian, penelitian yang kami lanjutkan adalah melihat kurta pertumbuhannya, karena kami akan mengetahui bagaimana aktivitas selanjutnya, khusus untuk isolat M1S2 dan G2S4. Dari traffic yang sudah kita lihat di slide, bahwa kurta pertumbuhan bakteri, ada yang kami ambil dua, yaitu G2S4 dan M1S2. Untuk bakteri aeromonasidrovia yang M1S2, perpertumbuhannya kurang lebih seperti ini, dan ini diukur selama 24 jam, dan paling tinggi atau paling optimum pertumbuhannya pada jam ke-17, hampir ke-18. kemudian, pada isolat aeromonasidrovia 2S4, ini pertumbuhan optimumnya itu pada jam ke-19. mengapa kita perlu mengukur atau melihat kurta pertumbuhannya, agar kita mengetahui pada jam ke-19, pada jam ke-19, masih-masih di selat itu, melewati fase LAK, kemudian fase LOCK, fase STASIONER, maupun fase TASIONER, maupun fase TASIONER, M1S2 yang dihasilkan oleh bakteri amylolisis ini, berada pada fase LOCK, akhir fase LOCK, hampir mendekat, atau pada puncaknya, pada puncaknya, fase, ya, atau fase STASIONER. Baik, selanjutnya, kita lihat di gambar ke-8, ini adalah hospital uji amylolisis untuk aeromonasidrovia, isilah 1 S2 B2 S4, mengapa dilakukan pelukian berulang, ya, karena kita ingin mengetahui lebih aktif, kalau yang di awal tadi, ya, baru screening, sedangkan yang ini sudah memastikan, akan dilanjutkan kekenalian berikutnya. Di gambar, kita bisa melihat, untuk yang A adalah M1 S2, sedangkan yang gambar B, ini adalah B2 S4. Untuk yang hasil uji amylolisis ini, akan menunjukkan adanya zona jernih, ya, zona jernih, pasti sekitar kolomi. Lihat, untuk zona jernih sekitar kolomi, itu menunjukkan bahwa papi di dalam media, itu telah terdegredasi oleh enzim amylase, yang dihasilkan oleh bakteri, sedangkan pada media dengan papi yang lintur hidrolitis, akan berwarna biru ungu, dikepatkan adanya ujatan antara papi, dengan larutan iodine, sehingga kita bisa mengepatkan, mana yang positif, dengan mana yang negatif, setelah dikepatkan dengan lugol iodine. Kemudian, untuk uji kualitatifnya, kita melakukan uji settling, uji settling terhadap, uji akar enzim amylase, untuk yang foto aras adalah, isolat N1-N2, sedangkan foto yang tolak adalah, isolat N2-S4. Untuk foto yang atas, untuk yang foto A, gambar A, ini merupakan, ekstrak akar enzim, ditambahkan, S merupakan akwaget, ditambah teh hili A, kemudian teh hili B, sedangkan yang B, itu ekstrak akar enzim, ditambah teh hili A, dan teh hili B, sebelum dipanaskan, kemudian untuk yang gambar C, merupakan ekstrak akar enzim, ditambah dengan teh hili A, dan teh hili B, kemudian dipanaskan. Nah, terlihat untuk yang A, atau kontrol, ini merupakan kampuran, antara larutan teh hili A, dan teh hili B, dan menunjukkan adanya warna biru, sedangkan pada gambar kedua, itu adalah kampuran, antara larutan teh hili A, dan teh hili B, serta ekstrak akar enzim, di mana ekstrak akar enzim, ini mengandung, gula terhubungi, hasil hidrolitis pati, dan sebelum dipanaskan, akan terbentuk warna ungu, sedangkan pada gambar yang ketiga, itu kampuran antara larutan teh hili A, teh hili B, dan ekstrak akar enzim, kemudian dipanaskan, nanti akan terbentuk, kendapan merah data, serta fitrooxofida. Apakah dikatakan positif, jika sampai terbentuk kendapan merah data, berdasarkan referensi yang kami peroleh, bahwa dikatakan positif, itu tidak selalu harus menunjukkan, adanya kendapan merah data, namun, jika sudah ada perubahan warna, setelah dipanaskan, dan tingkat perubahan warna merah batanya, itu berbeda-beda, itu sudah dikatakan positif, tidak positifnya ada yang positif satu, positif dua, dan sebagainya. Kemudian, kita lihat dari grafik, kita lanjutkan pengujian aktivitas Amilazo, dari grafik hasil uji aktivitas Amilazo, asal Aram Manasibro, sila usulat ke-2 SMA, aktivitas Amilazo ini, dilakukan juga ulangan, yang tertinggi adalah pada ulangan ke-2, dan kurang lebih rata-ratanya berbesar antara 2,2 sekian. Aktivitas Amilazo ini diukur berdasarkan konsentrasi glukosa, yang dihasilkan oleh Amilazo dalam proses hidrolitif api. Nah, selain aktivitas Amilazo, kami juga melakukan penelitian aktivitas spesifik Amilazo. Aktivitas spesifik ini menyatakan jumlah unik enzim per miligram protein, atau besarnya aktivitas enzim per jumlah protein yang tertandun dalam kampuran enzim yang dilakukan tangan-tandun. Nah, kita lihat dari 3 ulangan untuk diserah ke-2 S4, tertinggi juga sama pada pengulangan ke-2, atau ulangan ke-2, dengan rata-rata total dari 3 ulangan ini untuk aktivitas spesifik Amilazo sekitar 4,5 sekian. Sebelum melakukan proses pengulian aktivitas spesifik Amilazo, kami juga mengukur kadar protein dari enzim tersebut untuk dijadikan sebagai per miligram proteinnya, sehingga untuk mengeroleh aktivitas spesifik adalah jumlah aktivitas Amilazo dibagi dengan jumlah protein yang ada di dalam enzim tersebut. Baik, kita lanjutkan kepada pengaruh suhu, setelah dilakukan pengulian aktivitas Amilazo dan aktivitas spesifik menzim Amilazo, kemudian kita lihat karakteristik berdasarkan efek suhu terhadap aktivitasnya. Dari kedua isolat, yang A, yang 1 S2, maupun yang B, B2 S4, melalui bentuk yang A, suhu optimumnya itu berhidupan pada suhu 40 D. tetapi berbeda dengan isolat yang B2 S4. Walaupun sama-sama A, Ramanos, di 12-12, tetapi pada B2 S4 ternyata optimumnya adalah berpisar pada suhu 30 D. mengapa bisa demikian? Karena bisa jadi terkait dengan habitat ataupun tempat tumbuh, tempat asal bakteri kita sebut. Kalau yang tadi B2 S4 itu adalah dari liang anggang, yang memiliki kador gambut lebih tebal dibandingkan dengan yang asal dari mandi angin. Karena kalau mandi angin, kemungkinan besar malas justru para gambut. Kemudian yang selikutnya kita lihat mengapa berbeda kasi. Ini juga dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain yang menunjukkan bakteri yang sama. A, Ramanos, Hidrofila itu memproduksi aminilasa optimal pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian suhu 35-80 derajat Celcius itu merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan dan produksi alfa aminilasa pada bakteri dan aktifitas alfa aminilasa akan mengalami penurunan pada sekitaran suhu 45-50 derajat Celcius. Sehingga tadi sudah dikatakan di awal bahwa masing-masing enzim ataupun masing-masing spesies itu memiliki suhu yang berbeda-beda, suhu untuk aktifitas enzim yang dihabitkan itu yang berbeda-beda tergantung dari karakter karakternya maupun karakter enzimnya. Enzim akan mengalami proses simakirasi akibatnya molekul-molekul enzim rusak sehingga kehilangan spesifitasnya jika di uji atau dilakukan penghujian akibatnya pada suhu yang terlalu tinggi. Kemudian selain suhu, juga kami mengamati karakter lain yaitu TH. Untuk TH kita tahu bahwa tingkat asaman lingkungan akan mempengaruhi kecepatan dari kerja enzim dan makatalisis suatu rapi. Kemudian konsentrasi INH dapat mempengaruhi struktur tiga dimensi enzim dan aktivitasnya. Kemudian TH optimum enzim merupakan kondisi di mana struktur tiga dimensi enzim sangat efektif dalam berinteraksi dengan sutra bindar yang menjadi lebih optimal. Di gambar ke-13, ini merupakan grafik pengaruh TH terhadap aktivitas amilazil dari isolat aeromonasidrofila M1-S2 dan G2-S4. Untuk yang gambar A, untuk aeromonasidrofila M1-S2, itu kita lihat TH optimumnya pada TH6, sedangkan pada isolat G2-S4, TH optimumnya adalah pada TH5. Jadi perbedaan ini juga bisa dimengaruhi karena habitat asal dari faktorinya dan juga aktivitas inzimnya. Kemudian, selain penelitian yang saya lakukan, juga ada penelitian yang dilakukan oleh SAMI et al. di tahun 2012 dengan mengamati amilazo asal dari aromonasidrofila M1-S7 yang berasal dari tanah tersebut dan menunjukkan bahwa aktivitas amilazil optimum diperoleh sahabat amilazilaraf, yaitu tentang TH4-6. Sedangkan raken 2018 itu mendapatkan penelitian bahwa amilazo dari isolat basilis memiliki TH optimum 6 dan CTN et al. di tahun 2013 juga menunjukkan penelitiannya aktivitas amilazo yang berasal dari isolat G dan agar bakteri lojulisit-filis memiliki TH optimum tersebut. Kesimpulan dari paparan saya hari ini adalah bakteri asal lahan jambut Kalimantan Selatan sangat berkontensi menghasilkan amilazo kemudian aktivitas spesifik amilazo bervariasi antar spesies dan TH serta suhu optimum aktivitas amilazo dari bakteri asal lahan jambut Kalimantan Selatan juga bervariasi antar spesies. Ini adalah satu referensi yang kami gunakan. kemudian ini adalah adik-adik menghasilwa yang membantu dalam proses penelitian sampai mendapatkan hasil karakter engine tidak dilihat dari suhu maupun TH. Terima kasih itu paparan dari saya kurang lebih mohon maaf Saya ingatkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Oksi materi tentang mikroba penghasil amilazo dari lahan jambut sangat menarik dan pastinya akan banyak pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu sekalian silakan para peserta bisa menyampaikannya melalui chat Kemudian kita lanjutkan dengan pemaparan materi mengenai metode preservasi sederhana mikroorganisme di laboratorium oleh Ibu Rasidah Sebelum Ibu Rasidah menyampaikan materinya izinkan saya menginformasikan mengenai kurikulum Vitae beliau Ibu Rasidah lahir di Banjarmasin 11 Oktober 1978 dengan riwayat pendidikan di tiga teknik kimia Fakultas Teknik ULM tahun 1997-2000 kemudian S1 Biologi FNIPO ULM 2015-2019 dan beliau bekerja sebagai teknisi laboratorium mikrobiologi FNIPO ULM 2002-2011 kemudian impasing menjadi PLP tahun 2011 dan 2011 hingga sekarang sebagai PLP di laboratorium mikrobiologi FNIPO ULM Beberapa penelitian yang telah beliau lakukan antara lain adalah Hibah Lab Terpadu ULM perbandingan teknik penyimpanan menggunakan medium yang berbeda terhadap viabilitas kapang, kolototrikum kapsiki, dan berikularia orizei kemudian tahun 2020 baru saja boleh mendapatkan Hibah Program Pengembangan Profesi PLP Dikti dan ada beberapa pengabdian masyarakat yang telah beliau lakukan antara lain tahun 2018 mengenai pengenalan alat ukur dasar pada siswa SMA Negeri 1 Karang Intang kemudian tahun 2019 pelatihan pembuatan preparat segar stomata dan pembentukan karbohidrat pada daun Organisasi profesi yang beliau ikuti antara lain tahun 2017 hingga 2020 menjadi ketua bidang pengembangan karir dan pelatihan PPLPI Satkar ULM dan tahun 2020 sampai 2023 sebagai anggota bidang penelitian dan pengabdian masyarakat PPLPI Satkar ULM Demikian kurikulum Vitae beliau Saya persilakan Ibu Rasidak untuk mempresentasikan mengenai metode preservasi sederhana mikroorganisme di dalam laboratorium Baik, terima kasih Bu Asti Saya coba share screen dulu Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Rabbisrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatamnil lisani yafkahu kawli Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Witiasti Imaningsih selaku kepala bagian laboratorium mikrobiologi yang telah mensupport saya untuk bisa berbagi pada hari ini terutama tentang pengelolaan laboratorium terkait dengan metode preservasi kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber pertama Ibu Oksi dan terima kasih kepada adik-adik panitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan pada hari ini dapat kita lakukan saya mohon izin untuk mempresentasikan yang ingin saya bagikan pada hari ini yaitu terkait dengan metode preservasi sederhana mikroorganisme dalam laboratorium ada pun fokus pembahasan pada kesempatan ini akan saya sampaikan berkaitan dengan koleksi kultur kemudian preservasi mikroba dan teknik preservasi mikroba apa itu koleksi kultur jadi koleksi kultur ini yaitu menyimpan isolat-isolat mikroba dalam keadaan stabil hingga diperlukan untuk kegiatan di masa yang akan datang selain itu koleksi kultur juga merupakan pusat informasi tentang organisme dan cara penyimpanannya dan juga sebagai pusat kegiatan penelitian dan pelatihan tentang identifikasi dan sistematika mikroba kemudian informasi tentang koleksi tentang koleksi kultur di mana sebaiknya koleksi biakan yang dimiliki oleh suatu lembaga maupun perorangan sebaiknya selain dicatat sebagai database lembaga yang bersangkutan juga dilaporkan kepada pusat pengumpulan data internasional seperti wood data center for mikroorganism ada pun kelompok koleksi kultur pada saat ini dibagi menjadi tiga yaitu koleksi layanan atau service collection di mana koleksi layanan ini dibuat atau dilakukan oleh lembaga swasta maupun pemerintah yang bertujuan untuk melayani para pengguna dan koleksi ini biasanya disesuaikan dengan keperluan dari pengguna dan dapat memperolehnya dengan cara membeli kemudian ada koleksi kelembagaan atau institutional collection di mana koleksi kelembagaan ini merupakan koleksi yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah untuk keperluan lembaga yang bersangkutan maupun untuk pengguna lainnya dan umumnya biasanya kita dapat memperoleh koleksi secara koleksi kultur dengan cuma-cuma kemudian yang terakhir adalah koleksi pribadi atau private collection di mana koleksi pribadi ini berkaitan dengan keperluan para peneliti yang bersangkutan koleksi pribadi dapat merupakan koleksi strain yang sangat spesifik dan diperlukan oleh ilmuwan lain dan seringkali merupakan koleksi jenis atau strain langka suatu mikroba mungkin tadi di awal Ibu Oksi sudah menyampaikan kalau beliau mengisolasi mikroba itu salah satu contohnya kemudian ada lembaga koleksi kultur saya tidak akan membahas panjang lebar tentang lembaga koleksi kultur disini hanya menyampaikan bahwa diantaranya dari sekian banyak lembaga koleksi kultur itu ada WFCC di mana WFCC ini merupakan federasi dunia untuk koleksi kultur yang memiliki peran internasional yang penting untuk kegiatan pembuktian keaslian pemeliharaan penyebaran kultur kultur mektroorganisme dan kultur sel di mana WFCC ini telah mengembangkan pangkalan data internasional yang memberikan informasi data sumber-sumber kultur di seluruh dunia yang dikelola oleh lembaga genetika nasional dan pada saat ini tercatat 500 koleksi kultur yang berasal dari 62 negara di mana pangkalan data ini menjadi sumber informasi bagi semua kegiatan mikrobiologi kemudian ada NCVF di mana lembaga ini khusus untuk koleksi kultur pungi dan kamir dan pada saat ini kurang lebih 4.000 jenis pungi dan kamir yang telah dikoleksi oleh lembaga tersebut kemudian ada ATCC di mana ATCC ini mereka salah satunya menyediakan produk biologi berupa mikroorganisme kemudian di Indonesia sendiri di Indonesia sendiri ada culture collection di antaranya IPB culture collection atau yang disingkat dengan IPBCC di mana IPBCC ini merupakan unit khusus semi-otonom di bawah Departemen Biologi dan mereka memiliki 3 DPC yaitu DPC penyimpanan koleksi biakan mikrob DPC identifikasi mikrob dan DPC analis mikrob IPBCC sendiri sudah menjadi anggota Wood Federation for Culture Collection dan telah terdapat terdaftar dalam Wood Directory of Microbia Culture Collection kemudian ada Indonesian Culture Collection atau yang disingkat dengan INACC di mana INACC ini berada di bawah manajemen DPC Mikrobiologi Pusat Penelitian Biologi Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia nah di INACC saat ini berdasarkan informasi terakhir yang saya dapatkan dari webnya memiliki koleksi kapang, kamir, bakteri kemudian aktinomiset, arkaya mikroalga, dan bakteriofag nah saat ini sekitar 2.800 tren yang teridentifikasi dan dikarakterisasi dengan baik sesuai pedoman Wood Federation of Culture Collection disimpan di INACC kemudian kita masuk pada preservasi mikroba apa itu preservasi mikroba jadi pada prinsipnya preservasi itu menghentikan atau mengurangi laju penggunaan energi sel selama masa simpan sehingga mikroba dapat diaktifkan kembali karena masih memiliki energi sel yang cukup atau viable kemudian preservasi sendiri merupakan kunci utama dan berperan penting dalam bidang mikrobiologi agar nantinya kultur dapat digunakan secara terus benar nah dalam preservasi mikroba tentunya metode yang dipilih harus memperhatikan sifat mikroba itu diantaranya secara morfologi fisiologi dan biopinya lingkungan hidup mikroba tersebut dan tujuan preservasi kemudian tujuan preservasi itu dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang dimana jangka pendek itu terkait dengan penggunaannya untuk kegiatan penelitian maupun praktikum kemudian jangka panjang itu untuk koleksi dan konservasi nah ada beberapa faktor keberhasilan yang mendukung koleksi dan preservasi mikroba dan ini memang harus kita benar-benar perhatikan jadi ada penguasaan teknologi ketersediaan fasilitas preservasi dan ketersediaan tenaga terampil tekun dan rutin nah penguasaan teknologi kenapa harus menguasai teknologi karena rangkaian proses dari preservasi itu akan banyak menggunakan alat apalagi ketika kita melakukan preservasi untuk jangka panjang ada beberapa alat yang harus kita kuasai misalnya penggunaan PCR kalau saya lihat kemarin Alhamdulillah sempat berkunjung ke INACC di LIPI itu mereka mempunyai banyak sekali alat PCR dan itu berada di ruangan khusus kemudian terkait dengan ketersediaan fasilitas preservasi bagaimanapun juga setidaknya fasilitas preservasi itu yang harus tersedia diantaranya tersedianya medium kemudian alat-alat penunjang untuk melakukan preservasi mikroba nah kemudian ketersediaan tenaga yang tekun terampil dan rutin kenapa disebutkan tekun terampil dan rutin karena rangkaian dari preservasi ini prosesnya cukup panjang jadi dari mulai pembuatan medium kemudian kita mencek kembali kondisi mikroba yang kita simpan apakah masih baik atau sudah apa namanya sudah saatnya untuk dipindahkan lagi ke media yang baru kemudian juga termasuk memilih limbahnya kemudian mengolah limbahnya nah kemudian masuk kepada tahapan koleksi dan preservasi dimana yang pertama tahapannya adalah berupa koleksi contoh mikroba kemudian dilakukan isolasi karakterisasi isolat kemudian baru preservasi dan pembuatan bank data atau database nah ini beberapa contoh isolasi dan karakterisasi yang telah kami lakukan ini berkaitan dengan kegiatan penelitian jadi ini isolasi dan karakterisasi kamir dari produk fermentasi jadi dari fermentasi jaruk tiga run kemudian mandai cempedak kemudian jaruk tarap ini dilakukan isolasi dan karakterisasi diperoleh kamir kemudian juga dilakukan uji fisiologisnya kemudian kemudian ini adalah contoh isolasi dan identifikasi kapang endopit dimana disini kami melakukan isolasi dari akar cabai kemudian dilakukan identifikasi dengan mengamati morfologi sel kapang dengan menggunakan metode slide culture kemudian teknik preservasi mikroba jadi sebelum kita masuk untuk melakukan preservasi ada hal yang harus diperhatikan dimana hal ini berkaitan dengan tujuan dari preservasi tersebut dimana preservasi bertujuan mengurangi atau mereduksi laju metabolisme dari mikroba hingga sekecil mungkin dengan tetap mempertahankan viabilitasnya kemudian preservasi bertujuan memelihara sebaik mungkin biakan sehingga diperoleh angka pemulihan dan kehidupan yang tinggi dengan perubahan yang minimum nah ini adalah beberapa teknik preservasi tadi dibagi menjadi preservasi jangka pendek dan jangka panjang dimana untuk preservasi jangka pendek ini ada beberapa ada delapan mungkin nanti untuk lengkap prosedurnya Bapak Ibu dan adik-adik peserta bisa melihat dari sumber yang saya ambil yaitu teknik penyimpanan dan pemeliharaan mikroba yang pertama rekultur berkala secara berkala yaitu memindahkan biakan dari medium yang lama ke medium yang baru yaitu ini bisa kita lakukan satu sampai dua bulan sekali kemudian preservasi dalam akuade steril yang mana ini biasanya digunakan untuk bakteri dan uji fiabilitasnya harus dilakukan secara rutin kemudian ada preservasi dalam minyak mineral yang digunakan adalah parapin cair ini dapat digunakan untuk preservasi bakteri kapang dan kamir dan uji fiabilitasnya juga harus dilakukan rutin satu kali per tahun kemudian ada preservasi dalam tanah liat steril yang mana preservasi ini dapat digunakan untuk preservasi kapang dan uji fiabilitasnya pun harus dilakukan rutin satu kali per tahun kemudian ada preservasi dengan manik-manik porselin atau menggunakan silikagel biasanya ini digunakan untuk preservasi bakteri dan uji fiabilitas dilakukan juga satu kali per tahun kemudian ada preservasi menggunakan lempeng gelatin dimana ini efektif untuk preservasi bakteri dan uji fiabilitasnya juga harus dilakukan rutin satu kali per tahun kemudian ada preservasi menggunakan potongan kertas filter dimana ini efektif untuk preservasi bakteri dan uji fiabilitasnya dilakukan rutin satu kali per tahun yang terakhir dari teknik preservasi jangka pendek yaitu preservasi impako dalam gas fospo pentauksida atau P2O5 dimana ini dapat digunakan untuk preservasi bakteri kapang dan kamir dan uji fiabilitasnya pun harus dilakukan rutin satu kali per tahun kemudian ada teknik preservasi jangka panjang disini saya ambil juga dari teknik penyimpanan dan pemeliharaan mikroba dimana ini terdiri dari teknik kering beku atau leofilisasi dimana teknik ini cocok untuk berbagai mikroorganisme termasuk virus kamir bakteri kapang berspora dan tidak berspora kemudian alga dan protozoa kemudian ada teknik pengeringan cairan atau liquid drying dimana teknik ini berhasil digunakan untuk preservasi bakteri kapang kamir dan virus kemudian yang terakhir adalah teknik kriopreservasi dimana teknik ini digunakan untuk preservasi bakteri bakteri bakteriova kapang kamir dan virus nah ini ada beberapa larutan preservatif yang bisa digunakan jika kita ingin melakukan preservasi mikroba diantaranya ada pepton 1% kemudian susu skim dengan konsentrasi 1-10% kemudian ada Na glutamat 1% DMSO 5-10% glycerol 10% dan juga dapat menggunakan kombinasi antara DMSO dengan susu skim glycerol dengan susu skim kemudian medium dengan glycerol nah lalu berkaitan dengan preservasi bagaimana teknik preservasi mikroba di lab mikrobiologi FNIPA ULM yang sudah kami lakukan jadi sampai saat ini di lab kami lab mikrobiologi sudah melakukan preservasi yaitu dengan rekruter secara berkala dengan menggunakan selen agar tentunya medium yang digunakan disesuaikan tapi pada kebanyakannya untuk mikroba kami menggunakan nutrien agar memang untuk rekruter berkala ini cukup memakan waktu yang banyak dan lama karena harus satu-satu kita pindahkan mikroba yang kita punya ke medium yang baru kemudian medium glycerol 50% disini kami preservasi dengan menggunakan medium glycerol 50% dimana nanti medium misalnya untuk preservasi E.coli kita gunakan nutrien berut dimana nanti akan dimix dengan glycerol 50% nah ini beberapa contoh isolat yang kami punya di lab mikrobiologi FNIPA ULM dimana disini biasanya untuk kegiatan praktikum kami menyimpannya dengan cara rekultur secara berkala dalam menggunakan selen agar disini ada yang di bawah foto yang di bawah itu adalah isolat isolat kamir kemudian ada ini isolat kamir ini kapang dan ini adalah isolat bakteri nah ini juga beberapa mikroba yang kami miliki jadi kami di lab mikrobiologi FNIPA ULM dari kegiatan praktikum maupun penelitian itu isolat isolatnya masih kami simpan ini diantaranya adalah preservasi mikroba dari kegiatan praktikum mikrobiologi jadi kami memperoleh isolat kapang kemudian ada bakteri dan ada yang kami simpan dalam selen agar dan juga ada di dalam agar cawan dan ini masih sampai saat ini masih belum sebagian masih belum teridentifikasi kemudian ini juga preservasi kapang dari hasil kegiatan penelitian ini kami simpan dalam agar cawan dengan ukuran cawan yang kecil kemudian ini adalah preservasi kapang dalam bentuk selen agar ini juga dari kegiatan penelitian nah ini ini adalah preservasi kamir bakteri dalam medium base glycerol 50% dimana ini kami dapatkan isolasi ini dari kegiatan penelitian dan praktikum nah kemudian berkaitan dengan teknik preservasi yang sudah saya sampaikan beberapa poin tadi apakah teknik preservasi yang pernah dilakukan di lab mikrobiologi selain yang dua tadi saya sebutkan dan bagaimana hasilnya jadi saya pernah melakukan penelitian yaitu tentang perbandingan teknik penyimpanan menggunakan medium yang berbeda terhadap viabilitas kapang koletotrichum kapsici dan prikularia orejae dimana ini merupakan penelitian hibah penelitian dari lab terpadu jadi disini saya melakukan beberapa preservasi dengan menggunakan beberapa medium diantaranya dengan PDB dengan dimix dengan parapin cair 50% PDB ini potato dextrose brut kemudian PDB glycerol 50% kemudian medium tapioca bagaimana hasilnya jadi dari penelitian ini saya mencoba preservasi selama 3 bulan jadi ini hasilnya jadi memang pada penelitian saya ini cukup sederhana karena disini saya melakukan preservasi dari bulan pertama sampai bulan ketiga sebanyak tiga kali ulangan dimana disini hasil pada medium preservatif yang menggunakan tapioca pada preservasi satu bulan koletotrikung kapsici itu masih dapat tumbuh kembali ketika direkultur untuk menguji viabilitasnya di medium PDA jadi masih bisa tumbuh kembali ketika direkultur di medium PDA sedangkan untuk perikularia orejae ini tidak bisa tumbuh kemudian penggunaan PDB dengan griserol 50% koletotrikum kapsici juga masih dapat tumbuh ketika direkultur sedangkan perikularia tidak ada yang bisa tumbuh kembali kemudian pada PDB dengan para pin cair 50% koletotrikum kapsici juga masih dapat bisa tumbuh ketika direkultur kembali ke medium PDA kemudian pada preservasi selama 2 bulan disini bisa kita lihat bahwa ketika menggunakan medium preservatif tapioca disini koletotrikum dan perikularia ketika dipreservasi selama 2 bulan ini tidak dapat tumbuh kembali ketika direkultur menggunakan medium PDA begitu juga dengan penggunaan medium preservatif PDB dengan belisrol 50% koletotrikum kapsici dan perikularia tidak dapat tumbuh kemudian pada penggunaan PDB dan para pin cair 50% koletotrikum kapsici masih dapat tumbuh ketika direkultur dan perikularia tidak dapat tumbuh nah pada bulan ketiga preservasi selama 3 bulan ini dapat kita lihat di medium preservatif tapioca dan PDB glisrol 50% baik koletotrikum kapsici maupun perikularia orejai ini tidak bisa tumbuh ketika direkultur kembali ke medium PDA untuk melihat uji viabilitasnya sedangkan yang dipreservasi di dalam PDB dan para pin cair 50% ini koletotrikumnya masih dapat tumbuh kembali sedangkan perikularia orejainya tidak dapat tumbuh nah ini beberapa dokumen dari penelitian yang saya lakukan ini adalah koletotrikum kapsici untuk pelakuan kontrol kemudian ini yang disimpan di medium tapioca di preservasi di medium tapioca dan ini yang di medium PDB glisrol 50% yang ini medium PDB para pin cair 50% dan ini yang di ini adalah perikularia orejai dimana ini kita lihat dia tidak bisa tumbuh kembali ketika direkultur di medium PDA nah untuk kolektotrikum kapsici sendiri setelah direkultur kembali untuk uji viabilitasnya dengan menggunakan medium PDA kemudian kita amati secara morfologi dan ketika diamati morfologinya masih baik nah kemudian ada hal penting dalam preservasi mikroba yang harus kita perhatikan dimana tiap isolat biakan paling sedikit dibuat 5 duplikat tetapi lebih banyak lebih baik sehingga pengujian viabilitasnya dapat dilakukan lebih leluasa jadi kalau kita melakukan preservasi itu jangan satu atau dua saja tapi lakukan paling tidak 5 duplikat kemudian juga pemberian label yang jelas tidak mudah hilang ini untuk memudahkan pelacakan data kemudian pengecekan rutin untuk menguji viabilitas stabilitas genetik terutama virulensi biasanya pengecekan rutin ini yang memang kita harus cukup memerlukan waktu yang panjang juga kemudian pembuatan database dari koleksi isolat itu mutlak diperlukan untuk saat ini kami di lab mikrobiologi sendiri mungkin database yang rinci itu belum terlalu disempurnakan tidaknya kita punya nama isolat kemudian tangga rekulturnya kapan kemudian dilakukan jadwal preservasinya kapan kemudian ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam penelitian saya dan ini sebelum saya akhiri ini sedikit informasi dari kami laboratorium mikrobiologi bahwa kami melakukan layanan diantaranya praktikum penelitian jasa analisis kemudian penyediaan kultur mikroba kemudian pelatihan tur lab dan magang nah apabila dari Pak Ibu Serta dan adek-adek ingin mengetahui lebih lanjut atau berbagi lebih dapat menghubungi saya di beberapa media sosial berikut ini mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini terima kasih Bu Asti baik terima kasih Ibu Rasida pemaparan yang sangat menarik dan tentunya pasti akan banyak pertanyaan dari para peserta sekalian setelah presentasi dari Ibu Oksi maupun Ibu Rasida sekarang adalah memasuki sesi tanya-jawab sudah banyak pertanyaan yang terkumpul saya tanyakan dulu kepada Ibu Oksi apakah mau dijawab satu persatu atau saya bacakan semuanya Bu Oksi Halo Ibu Oksi apakah sudah bergabung baik sambil menunggu Ibu Oksi bergabung kembali untuk link sertifikat nanti akan diumumkan oleh Panitia pada group chat bersamaan dengan kode yang harus Bapak Ibu tuliskan ketika mengisi form tersebut bagaimana Bu Oksi sudah bergabung kembali sudah Ibu baiklah apakah pertanyaannya saya bacakan satu persatu atau semuanya bagaimana Bu boleh satu persatu baik saya bacakan untuk Ibu Oksi dari Bapak Nurdin dari ketika lokasi pengambilan sampel bakteri apakah ada pengaruh luas area dano dengan jumlah dan jenis bakteri yang ditemukan mohon pencerahannya terima kasih silahkan Bu Oksi terima kasih Ibu Oksi dan terima kasih kepada Bapak Nurdin atas pertanyaannya kalau luas area kaitannya dengan jumlah bakteri pastinya ada karena tentunya kalau semakin luas area untuk pengambilan sampel maka jumlah bakteri yang diperoleh juga akan semakin banyak dibandingkan dengan yang luasnya hanya sedikit akan tetapi kita lihat kalau keberagaman itu tidak bisa ditentukan berdasarkan luas area semakin luas area untuk pengambilan sampelnya belum tentu semakin banyak juga kerasaman jenis atau kerasaman spesies dari bakteri penghasil ambulatif penghasil ambulatif jadi kalau dari jumlahnya pasti harus berdasarkan luas terima kasih terima kasih bu Aksi mudah-mudahan mencerahkan kemudian pertanyaan kedua dari Tri Kumala bertanya kepada narasumber pertama mohon penjelasan bagaimana prinsip dasarnya menentukan suatu lahan atau area yang dianggap berpotensi terdapat bakteri yang mengandung enzim amilasa tersebut apakah terdapat karakteristik tertentu terima kasih terima kasih Ibu Tri Kumala kalau karakter berdasarkan referensi yang saya baca itu sebagian besar bakteri amilasa atau bakteri amilolitik ini ditemukan pada lahan yang banyak mengandung faktus hidrat seperti pada lahan sambut tadi kemudian rawa gambut atau mungkin juga ada yang menemukan di lahan persegunan yang banyak mengandung karbohidrat bahkan juga ada yang mengisolasi dari tanah dengan tempat pembuangan limbah kepung maupun limbah limbah-limbah organik lainnya itu banyak juga yang mendapatkan atau mengisolasi dari lahan-lahan tersebut terima kasih kemudian pertanyaan ketiga dari ibu Aulia Aziza jumlah enzim amilolitik dari lahan basah mandiangin yang lebih banyak daripada danosaran dan liang anggang dan dinyatakan bahwa disana banyak terdapat karbohidrat atau pati dengan demikian perbedaan jumlah enzim ini mengindikasikan apa bu baik terima kasih ibu Aulia Aziza atas pertanyaannya kalau berdasarkan karakter dari tanahnya kebetulan waktu kita sampling kemandiangin itu memang berada di lokasi yang banyak mengandung atau banyak terdapat daun-daun kering kemudian tanaman sehingga kemungkinan besar memang menghasilkan amilasa yang lebih banyak dibandingkan dengan yang di liang anggang namun kalau berdasarkan preferensi yang saya baca di liang anggang sebetulnya lahan gambutnya jauh lebih tebal dibandingkan dengan yang di mandi angin ataupun kalau di jana serang tingkat gambutnya sangat sedikit sehingga bisa jadi dimungkinkan karena pada saat pengambilan sampelnya itu memang kami mengambil di tempat yang banyak mengandung karbohidrat di mandi angin jadi indikasi semakin besar banyaknya karbohidrat maka menunjukkan di situ atau di tempat tersebut tingkat karbohidrat juga semakin tinggi itu terima kasih danau kemudian tempat lahan rawa rawa gambut selain itu juga di tempat tempat perkebunan intinya adalah proses pengambilan sampel untuk mendapatkan bakteri penghasil amilase tentunya di situ sebaiknya ada sumber karbohidrat sumber karbohidrat kenapa seperti itu karena untuk menginisiasi ataupun tempat si amilase itu menghidrolisis tapi jika dalam habitatnya atau tempat tubuhnya itu tidak ada karbohidrat berupa tapi maka dimungkinkan sangat kecil terdapat bakteri amilolid di lahan tersebut baik kemudian pertanyaan yang kelima dari Ibu Samsurya Tomia selain lahan gambut mungkin ini sudah terjawab dengan pertanyaan sebelumnya selain lahan gambut karakter tanah yang seperti apa yang memungkinkan terdapatnya bakteri amilase mungkin yang pertanyaan yang kedua yang bisa dijawab oleh Bu Oksi selanjutnya adalah bisakah bakteri amilase diisolasi dengan peralatan sederhana misalnya untuk praktikum siswa di sekolah terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Ibu Samsurya itu sangat mungkin karena di screening awal memang proses isolasinya mudah kita menggunakan media saat agar untuk mengisolasi bakteri penghasil amilase sehingga pada saat sudah di sudah diambil sampel atau sudah sampling kemudian kita tumbuhkan tentunya dengan pengenceran kalau kami gunakan pengencerannya sampai 10 pangkat 6 kemudian 2 pangkat yang terakhir di inakulasikan ke dalam media yang sudah mengandung api kemudian disinggul atau inkubasi mana inkubasi kurang lebih 2x 24 jam setelah itu kita kasi dengan rugol iodine dan kita lihat apakah terjadi zona jernih atau tidak jika muncul zona jernih menunjukkan bahwa isolat bakteri hasil isolasi yang kita lakukan kemungkinan sukar berpotensi menghasilkan ungin amilase jadi mohon maaf Bu Oksi sebelum dilanjutkan suara Ibu Oksi semakin kecil yang tadi gimana Bu Oksi perlu saya ulang atau tidak mungkin intinya boleh diulang jadi kalau untuk praktikum sangat memungkinkan dilakukan praktikum untuk pengujian isolasi bakteri amilolitik karena media yang kami gunakan sangat sederhana yaitu media start agar dimana media tersebut mengandung pati dan kalau itu di screening awal tapi pada saat mau melakukan uji aktivitas mungkin kalau di praktikum terlalu jauh sehingga di screening awal saja dulu dengan melakukan isolasi dan diinokulasi pada media start agar kemudian diptesi dengan bugol iodine nanti tampak adanya zona jernih atau tidak baik sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya mohon panitia share link presensi dan kode presensi kode pada form presensi terima kasih baik pertanyaan selanjutnya dari ibu pastia menanyakan apakah kebakaran lahan gambut akan berpengaruh pada kemelimpahan bakteri amilase baik terima kasih pada ibu pastia kalau kebakaran lahan gambut tidak hanya berpengaruh pada kelimpahan bakteri amilolip saja tapi pasti akan mempengaruhi pada kelimpahan organisme yang lain namun dengan adanya pulisnya kembali lahan gambut pastinya akan mengembalikan ekosistem dan tentunya harus selalu dijaga jadi intinya kalau misalnya terjadi kebakaran pastinya akan berpengaruh terhadap kelimpahan bakteri penghasil amilolip baik ada pertanyaan terakhir yang ketujuh dari Pak Darusalim yang pertanya yang pertama alasan atau tujuan utama mengapa isolasi bakteri amilolitik dilakukan di lahan gambut apakah karena lahan gambut banyak mengandung senyawa non-humat seperti lignin solulosa dan hemisolulosa kemudian yang kedua hasil isolasi menunjukkan ada dua isolat yang memiliki aktivitas tertinggi menurut Ibu kemana isolat ini akan diimplementasikan di masa mendatang silakan Bu Oksi baik terima kasih Bu Oksi terima kasih Pak dari Salam pertanyaan pertama dulu apakah jadi apa penentuan selaham gambut karena mengandung selulosa kemudian hemisolulosa dan lignin betul karena mengandung karbohidrat tersebut sehingga kami mengambil sampel di lahan gambut kemudian pertanyaan kedua hasil isolasi menunjukkan adanya dua isolat yang menurut aktivitas tertinggi aplikasinya atau implementasinya di masa mendatang harapan kami untuk proyek ke depan kami ingin mendapatkan bakteri dengan karakter enzim bakteri amylolitik dengan karakter enzim yang termofilic dan akibofilic jadi mampu bertahan pada pH yang tinggi dan pada maaf maaf pH yang rendah dan suhu yang tinggi karena pada dua karakter tersebut banyak dimanfaatkan oleh industri sehingga harapannya nanti bisa sampai ke arah sana terima kasih baik terima kasih masih tujuh pertanyaan mungkin nanti akan menyusul yang lain saya lanjutkan kepada Ibu Rasida sudah ada pertanyaan yang menunggu untuk dijawab Bu Rasida apakah saya perlu bacakan satu-satu seperti Bu Oksi tadi atau semuanya bisa dibacakan satu-satu Terima kasih pertanyaan untuk Ibu Rasida dari Ibu Tri Kumala saya Tri Kumala dari Politeknik Negeri Ketapang izin bertanya kepada Ibu Rasida mengenai destruksi media sedikit keluar dari materi preservasi apakah media yang sudah didestruksi dapat mencemari lingkungan jika sisa media dibuang ke lingkungan mengingat kami belum memiliki penampungan khusus untuk membuang atau mengolah limbah media tersebut mohon penjelasan dan bagaimana penanganannya baik saya mencoba menjawab dari saudari Tri Kumala Politeknik Negeri Ketapang sebelumnya sebelumnya salam kenal buat Ibu Tri mungkin ini untuk destruksi mungkin tidak hanya di tempat Ibu yang belum ada pengolahannya karena di tempat kami pun untuk pengolahan limbah destruksi itu belum ada untuk sejauh ini di lab kami ketika mikroba itu sudah tidak digunakan lagi sudah mungkin sudah medianya sudah habis kami hanya melakukan destruksi dengan menggunakan otok lab kemudian limbahnya kami masukkan dalam apa namanya dalam plastik tentunya ini juga akan menimbulkan masalah yang lain karena kita masih menggunakan plastik di laboratorium untuk memasukkan limbah dari destruksi tadi kemudian baru kita buang ke lingkungan mungkin ke depannya mungkin bisa limbah yang sudah kita destruksi mungkin bisa kita masukkan dalam kita menggali tanah dengan ukuran mungkin ukuran tertentu kita masukkan limbah yang sudah kita destruksi tadi ke dalam tanah tersebut dan tentunya ini harus jauh dari jarak tempat-tempat fasilitas umum misalnya sumber air atau yang lainnya mungkin itu Ibutri karena kami sendiri untuk pengalahan limbah juga belum mempunyai di lab mikrobiologi juga belum punya mungkin seperti itu baik kemudian pertanyaan kedua dari saudari Hestri Riani adakah saran untuk preservasi di lab yang kondisi alatnya terbatas dan listrik sering mati apalagi waktu PSBB kemarin tidak ada yang ke lab selama sebulan sehingga banyak isolat koleksi yang mati terima kasih saudari Hestri Riani dan ini untuk pertanyaan kedua kebetulan juga sama dengan kondisi kita di lab Ibu Asti yang listrik sering mati kemudian kemarin kita dengan adanya wabah ini juga akhirnya kita WFH dan tidak tentunya mikroba tidak sempat rekultur secara rutin apakah ada saran untuk preservasi kalau menurut pengalaman kami sebaiknya preservasi itu selain dengan menggunakan selain agar yang harus rutin dilakukan secara berkala mungkin bisa dilakukan dengan teknik menyimpan dalam medium base glycerol jadi kalau selain agar itu kan satu paling lama dia tiga bulan nutrisinya akan habis dan itu akan menyebabkan mikroba itu bisa mati gitu ya jadi mungkin kemarin terkait dengan PSBB kami sendiri gitu ya di laboratorium kebetulan waktu itu saya terakhir merekultur mikroba-mikroba yang ada di lab itu adalah bulan Februari nah bayangkan ketika PSBB hampir tiga bulan gitu ya tentunya kita yang punya kultur itu cukup galau gitu gimana kira-kira kabar mikroba kita tapi tentu saja ini ketika kita sekarang sudah WFO kita usahakan untuk merekultur kembali kemudian melihat lagi kondisinya seperti apa kemudian menguji fiabilitasnya apakah masih bisa tumbuh atau tidak gitu ya dan yang untuk penanganan preservasi lainnya tentunya dengan menggunakan medium base grisrol untuk alatnya sendiri kalau medium menggunakan preservasi dengan base glisrol itu selain alat yang otoclub dan lain-lain itu gitu ya untuk preservasinya kita bisa menggunakan tub yang kecil ukuran 2 mili mungkin itu Ibu Hasti terima kasih Bu Rasida saya lanjutkan lagi dari saudari Risna Hani bagaimana rekultur dengan menggunakan media agar yang sudah kedaluarsa karena paket yang dijual pabrikan dalam ukuran besar sedangkan penggunaan jilep kami cenderung sedikit sehingga banyak tersisa dan akhirnya kedaluarsa kami mencoba menggunakannya bakteri tetap bisa tumbuh apakah ada pengaruh dengan kondisi si bakteri atau bagaimana Bu baik saya mencoba berbagi tentang terkait dengan media yang kedaluarsa kemudian apakah berpengaruh dengan bakteri yang kita rekultur jadi tentunya ini sering kita temukan medium yang kadaluarsa selama media tersebut mungkin dia kadaluarsa tahun 2019 tapi ketika kita lihat masih kalau produk dari okshoid itu kan berserbuk selama medium itu belum menggumpal atau seperti jadi seperti permen itu sebaiknya bisa masih kita gunakan selama tidak ada perubahan warna kemudian perubahan penampakannya seperti itu kemudian apakah berpengaruh dengan kondisi si bakteri nah itulah makanya perlu kita lakukan uji viabilitas untuk memastikan apakah dia berpengaruh dengan bakteri mungkin ini bisa kita lihat dengan melakukan pengamatan morfologi sel bakteri apakah yang tadinya gramnya adalah gram negatif kemudian ketika menggunakan medium yang keadaan luar akhirnya menjadi gram positif nah itu perlu dilakukan uji viabilitasnya paling tidak melakukan pengamatan morfologi mungkin itu Ibu Asti terima kasih ada dua pertanyaan lagi yang pertama dari Pak Nurdin berapa lama masa kedaluarsa dari mikroba yang disimpan dan faktor-faktor apa yang harus diperhatikan dalam penyimpanan isolat dalam sediaan agar kemudian pertanyaan kedua apakah media yang disimpan lama masih efektif dalam pengujian mikroba mungkin ini sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya dibersilakan untuk masa kadaluarsa dari mikroba yang disimpan kalau kita menyimpannya dengan selen agar tentunya paling lama tiga bulan harus kita rekultur yang paling baik adalah satu bulan kita rekultur kembali kemudian faktor apa yang harus diperhatikan dalam penyimpanan isolat tentunya selain nutrisi yang kita gunakan juga ada faktor suhu yang harus kita perhatikan suhu penyimpanan jadi kebetulan sampai saat ini di lab kami sendiri itu menggunakan kulkas rumah tangga yang di atasnya itu memang ada freezer jadi yang dua pintu jadi untuk saat ini mikroba yang kita preservasi baik dengan menggunakan selen agar maupun dengan medium base freezer itu kita masukkan di dalam freezer yang di bagian atas jadi suhu itu memang cukup berpengaruh untuk viabilitas si mikroba kemudian apakah media yang disimpan lama masih efektif dalam pengujian mikroba ini mungkin maksudnya stok media mungkin ya media yang sudah disteril mungkin Bapak Nurdin apakah media yang disimpan lama masih efektif dalam pengujian mikroba kalau terkait dengan stok media yang sudah steril sebaiknya kita di laboratorium itu menggunakan medium yang bukan medium yang stok sudah lama gitu ya karena beberapa pengalaman media yang sudah dilakukan sterilisasi kemudian tidak habis digunakan dan disimpan dalam kulkas terkadang ada faktor-faktor yang akan mengkontaminasi media tersebut jadi sebaiknya ketika kita melakukan pengujian medium yang kita gunakan adalah medium yang baru kita buat mungkin itu Ibu Asti baik pertanyaan terakhir Bu dari Saudari Neni Apakah ada penurunan aktivitas dari bakteri atau kamir setelah permajaan kesekian kali jika ada cara pengujiannya seperti apa terima kasih baik mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Neni tentang penurunan aktivitas dari beberapa referensi dari beberapa penelitian itu memang disebutkan terjadi penurunan aktivitas ketika mikroba itu dipreservasi mungkin nanti Saudari Neni bisa membaca secara lengkap jadi di beberapa penelitian jadi ketika dilakukan uji piabilitas terhadap mikroba yang dipreservasi itu memang beberapa mikroba tertentu itu akan mengalami penurunan piabilitasnya daya hidupnya kemudian cara pengujiannya pengujian piabilitasnya bisa tadi dengan merekultur kembali dari beberapa jurnal penelitian mereka melakukan uji piabilitas untuk bakteri itu dengan metode MPN jadi mikroba yang dipreservasi misalnya selama 6 bulan atau sampai 1 tahun itu dari medium preservasinya kita kita ambil kita pindahkan ke larutan pengencar kemudian kita lakukan uji piabilitas dengan menggunakan salah satunya metode TPC bukan MPN TPC gitu ya jadi nanti terlihat berapa terlihat dari situ koloni yang akan tumbuh gitu ya dapat dihitung kembali dapat dihitung dari uji TPC kemudian juga untuk beberapa mikroba tertentu misalnya yang menghasilkan enzim seperti punya bu Oksi tadi gitu ya ketika dipreservasi nanti selain uji piabilitasnya dengan menggunakan metode TPC juga bisa dengan mencek kembali bagaimana aktivitas enzimnya seperti itu mungkin itu Bu Asti yang bisa saya sharing pada beberapa pertanyaan peserta terima kasih baik terima kasih Bu Rasidah jawabannya sudah sangat jelas ada satu pertanyaan tertinggal untuk Bu Oksi dan saya pikir ini sangat baik untuk dijawab dari Muhammad Ramadhani kami sedang melaksanakan pilot project pengolahan sampah organik dengan metode RDF yang hasilnya sebagai ekofiring PLTU apakah jenis mikroba yang sesuai untuk mengolah sampah dengan metode tersebut ini kebetulan Bapak Muhammad Ramadhani adalah alumnus dari fakultas biologi eh program studi biologi FNIPA OLM dipersilakan Ibu Halo Bu Oksi apakah sudah bisa bergabung terima kasih mohon maaf tadi tiba-tiba terlalu sendiri tidak bisa dibuka baik terima kasih Bapak Muhammad Ramadhani atas pertanyaannya untuk aplikasi atau jenis bakteri yang bisa diaplikasikan pada limbah ataupun sampah organik beberapa waktu lalu atau beberapa tahun lalu saya pernah melakukan penelitian tepatnya di 2011 itu kami menggunakan bakteri yaitu lebih tepatnya arkaya yaitu metanogenik yang dapat digunakan untuk mengatasi limbah di lingkungan terutama adalah limbah pembuangan atau limbah tahu kalau misalnya yang digunakan oleh Bapak Ramadhani adalah limbah sampah organik bu metodenya RDF jika ingin menggunakan bakteri metanogenik itu sangat bermanfaat karena nanti hasilnya adalah berupa biogas tetapi itu perlu ada fermentor yang bisa digunakan untuk proses fermentasi dari sampah organik tersebut dan nantinya gas yang dihasilkan dari proses fermentasi akan dialirkan ke lingkungan atau keluarga sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh keluarga kembali dan tidak mengotori lingkungan jadi saran dari saya bisa menggunakan bakteri metanogenik metanokokus ataupun juga ada referensi lain yaitu bakteri pisau domonas yang juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi sampah di lingkungan karena bakteri pisau domonas ini sangat bermanfaat untuk proses bioremediasi terima kasih itu jawaban dari saya baik terima kasih kepada Bu Oksi dan Ibu Rasida sangat menarik materinya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.40 mungkin sudah waktunya saya akan membacakan kesimpulan dari webinar kita kali ini jadi untuk mikroba penghasil amilase dari lahan gambut dimana amilase ini menghasilkan produk yang sangat bervariasi dan penting pada skala industri dimana produk enzim amilase ini memerlukan suhu tinggi dan ketahanan pada pH asal maka alfa amilase yang berasal dari lahan gambut itu sangat potensial untuk dikembangkan kemudian teknik preservasi mikroorganisme di laboratorium sangat penting untuk menunjang keberhasilan kita dalam melaksanakan sebuah aktivitas di laboratorium mikrobiologi sehingga hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk menjaga maupun menyimpan serta mengetahui viabilitas dari mikroorganisme di laboratorium mikrobiologi tersebut kemudian Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri acara hari ini kami mohon Bapak dan Ibu sekalian menyalakan semua videonya karena kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu panitia dipersiapkan dipersilahkan untuk bersiap-siap kepada Pak Ditia saya persilahkan 1,2,3 untuk saat yang pertama bagaimana panitia apakah sudah belum Ibu untuk slide yang kedua yang ketiga yang terakhir baik apakah sudah sudah Ibu terima kasih banyak kepada panitia dan para peserta yang sudah dengan khidmat mengikuti webinar seri 3 Live Mikrobiologi FNIPA ULM pada hari ini apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kami lakukan kami harapkan maaf yang sebesar-besarnya dan masukkan serta saran yang konstruktif kami tunggu Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi di form yang telah dibagikan oleh panitia Alhamdulillah hirobilalamin telah selesai rangkaian acara webinar seri 3 Laboratorium Mikrobiologi FNIPA ULM saya ucapkan terima kasih yang besar-besar-besarnya kepada seluruh panitia kemudian seluruh peserta yang telah mengikuti acara pada hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum